Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa ES semester 2 Untuk kali ini pada pertemuan ke-6 Tapi disini terusannya ke-4 ya Gak apa-apa Ini tentang fungsi non-linear Dimana fungsi non-linear itu berkaitan dengan fungsi yang tidak lagi lurus Fungsi yang tidak lagi pangkatnya itu 1 Tapi disini nanti kita akan membahas fungsi non-linear yaitu fungsi kwadrat Dimana fungsi kwadrat ini nanti berkaitan dengan kasus di pasar Di ekonomi dimana ini masih berkaitan dengan keseimbangan pasar Tapi keseimbangan pasarnya berbeda karena muncul yang namanya titik yang tidak lagi lurus Sehingga nanti membentuknya itu bentuknya seperti parabola Seperti parabola sehingga garisnya itu melengkung tidak lagi membentuk garis yang lurus Pada dasarnya fungsi yang mampu secara presisi menggambarkan situasi nyata Situasi nyata pasar adalah fungsi yang non-linear Karena pendekatan dengan fungsi linear itu adalah upaya untuk menyederhanakan permasalahan dalam ekonomi Hubungan antara kuantitas dan juga harga misalnya Akan lebih presisi saat didekati dengan kondisi nyata Kondisi nyata yang non-linear Perlakuan menjadi fungsi linear Linearisasi itu merupakan Merupakan penyederhanaan yang dapat mengurangi tingkat presisi Jadi pada intinya yang kemarin dibahas tentang fungsi linear dengan garis lurus Itu merupakan penyederhanaan dalam bidang ekonomi Sedangkan pada kasus nyatanya kebanyakan itu adalah fungsi yang non-linear Kita akan saya sedikit gambarkan Jadi gambarannya ini misalnya adalah grafik kartesius Diagram kartesius antara sumbu Y yang menyatakan P atau harga Dengan sumbu X yang menyatakan Ki Ki atau kuantitas Dimana kuantitas ini bisa kuantitas penawaran, bisa kuantitas permintaan Kemarin kita sudah memberikan gambaran bahwasannya Kalau misalnya kita berbicara tentang fungsi yang linear Misalnya permintaan itu grafiknya itu akan lurus Seperti ini misalnya Atau grafiknya penawaran itu akan lurus seperti ini Sehingga nanti akan muncul yang namanya titik keseimbangan pasar di tengah-tengahnya Yang kita kenal sebagai Apa kemarin ya PE, eh Ki E maaf Ki E koma PE Yang tidak lain ini adalah kuantitas koma harga Kuantitas koma harga pada titik equilibrium E itu singkatan dari equilibrium atau titik keseimbangan pasar Tetapi sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwasannya Garis yang lurus seperti ini Lurus yang seperti ini Ini adalah grafik dari Ki D-nya misalnya Lalu ini adalah grafik dari Ki S-nya misalnya Lurus seperti ini ini hanya merupakan linearisasi Linearisasi itu adalah penyerderanaan Penyerderanaan dari kasus yang nyata Karena dalam kasus nyatanya Itu tidak mungkin grafik itu bisa selurus ini Grafik permintaan misalnya itu tidak mungkin lurus seperti ini Boleh jadi grafiknya itu misalnya agak melengkung seperti ini Nah misalnya gini Atau grafik penawarannya itu melengkungnya gini Nah seperti ini Jadi sehingga titik keseimbangan pasarnya tidak di sini Tapi di sini Karena grafiknya sebetulnya melengkung Melengkung seperti inilah nanti yang dikatakan sebagai fungsi yang non-linear Jadi mudahnya kalau secara garis ya Garis yang lurus itu disebut sebagai garis yang linear Sedangkan garis yang tidak lurus Misalnya seperti ini Ini adalah garis yang non-linear Tetapi bukan hanya itu Kalau kita berbicara tentang matematika Kalau berbicara matematika yang namanya linear itu Persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C Gitu kan Gimana kalau dalam non-linear itu Bentuknya macam-macam Ada yang misalnya Y sama dengan X kuadrat plus BX plus C Ini yang pangkat 2 Contoh yang lain misalnya Y sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus X Misalnya ini yang pangkat 3 Dimana dari pangkat-pangkat ini nanti akan muncul yang namanya fungsi non-linear Kalau fungsinya kuadrat maka bentuknya itu akan parabola Dimana karena ini adalah fungsinya kan seperti ini ya Contoh QD QD itu kan QD sama dengan misalnya min 2P plus 100 Gitu kan Ini kan fungsi fungsi linear terhadap Ini kan QD nya itu kan pada sumbu X Berarti kan X sama dengan min 2Y mudahnya kan gini Plus 100 Jadi fungsinya itu bukan Y terhadap X Tapi X terhadap Y Artinya yang menjadi variable dependent adalah Y Yang menjadi variable independent adalah X Kalau yang dikenal di SMA dulu itu kan Pakainya itu kan Y sama dengan Misalnya min 3X plus 2 Artinya ini fungsinya itu kan kebalik Antara Y sama X nya yang seperti ini Sehingga karena fungsi DQD keseimbangan pasar ini Dibalik antara P dengan Q Baik QD maupun QS Maka grafik untuk fungsi kuadratnya Itu nanti akan berbeda Akan sedikit berbeda Jadi grafiknya itu bukan Bukan fungsi yang parabola seperti ini Atau seperti ini Bukan Tapi terbalik Nanti akan ke kanan dan ke kiri Jadi misalnya grafik cartesius Itu nanti fungsinya akan seperti ini Atau seperti ini Jadi parabolanya itu ke kanan atau ke kiri Ini untuk fungsi kuadratnya Dan ini pun yang akan dibahas Yaitu fungsi kuadrat Bukan fungsi yang lain Karena untuk materi matematika dasar Ini saya cukupkan untuk fungsi kuadrat saja Nanti akan ada kasus pula Dimana nanti ternyata fungsinya itu bukan fungsi kuadrat Tapi fungsi pangkat 3 misalnya Sehingga dia akan naik Turun Naik lagi Fungsi pangkat 3 Atau fungsi pangkat 4 Naik turun Naik turun Misalnya Atau fungsi sinus Fungsi sinus itu berarti gini Naik turun Seperti ini terus Atau nanti Akan ada satu waktu Misalnya fungsinya itu Bentuknya Logaritmik Fungsi logaritmik itu seperti ini Nah Boleh jadi seperti ini Jadi akan ada banyak versi grafik Dalam dunia pemasaran Dunia ekonomi Sehingga nanti grafik permintaan Penawaran pun akan bervariasi Dan sebagaimana yang dibahas tadi Bahwasannya Yang terjadi di pasar itu Kebanyakan adalah fungsi-fungsi Yang justru non-linear Membentuk linear itu hanya untuk Sebagai wujud untuk melakukan linearisasi Atau penyederhanaan masalah saja Oke Yang selanjutnya Kita akan mencoba untuk mengkaji Mengenai Berikut ini berikan salah satu contoh Bagaimana kondisi lebih kompleks Kondisi lebih kompleks Dalam keseimbangan pasar Untuk suatu fungsi permintaan Dan penawaran Jadi kita akan mencoba Untuk membuat suatu latihan Latihan dimana Ini latihannya hampir sama dengan kemarin Kita coba untuk melakukan Simulasi Bagaimana keseimbangan terbentuk Dengan menggunakan fungsi linear Misalnya Saat harga 5 Permintaan 15 Dan penawaran 42 Saat harga 5 Permintaan 15 Penawaran 42 5 15 42 Ya Lalu saat harga 6 Permintaan 4 Dan penawaran 64 Kita coba ini Buat tabelnya dulu Biar lebih mudah Oke Jadi dari kasusnya tadi Saat P P nya itu 5 Ki D nya 15 Harga naik Ki D nya turun menjadi 4 Dari 15 menjadi 4 Penawarannya Saat harga 5 Ki S nya 45 42 Maaf Lalu saat harganya naik menjadi 6 Penawarannya pun akan naik menjadi 64 Hukum permintaan dan hukum penawaran Kita sudah membahas Nah sekarang dari kasus ini Kita akan coba lihat latihannya Jadi dari kasus simulasi seperti ini Carilah dan sketsakan keseimbangan pasarnya Berdasar fungsi linier Itu yang akan kita buat ya Mencari dan men-sketsakan keseimbangan pasarnya Gunakan cara yang sama persis dengan pertemuan sebelumnya Jadi pada pertemuan kemarin Kita sudah membahas tentang pertemuan fungsi linier ya Sekarang kita akan coba untuk menggambarkan kembali dengan contoh ini Langkah pertama Kita buat dulu fungsi dari Ki D dan fungsi dari Ki S Fungsi Ki D dan fungsi Ki S Kita buat dulu fungsi Ki D Ki D Itu kan sama dengan M P Plus K Dari data yang ada Saat Ki D nya 15 Dan saat Ki D nya 4 15 4 Saat Ki D nya 15 P nya itu adalah 5 Berarti M Kali 5 Plus K Lalu ini M Kali 6 Plus K Dari sini kita bisa langsung eliminasi K diambil K hasilnya 0 Lalu 5 M Dikurangi 6 M Hasilnya min 1 M Yang tidak lain adalah min M Lalu 15 min 4 Hasilnya 11 Sehingga min M sama dengan 11 M M nya sudah ketemu M nya sudah ketemu Lanjut kita akan cari K nya Kita substitusikan ke salah satu persamaan Kita substitusikan ke persamaan yang atas Jadi 15 Sama dengan 5 M Plus K 5 M Plus K Dimana M nya sudah diketahui Yaitu min 11 Sehingga 15 Sama dengan 5 Dalam kurung min 11 Plus K Sehingga 15 Sama dengan Min 55 Plus K Sehingga Didapatkan K nya 15 Plus 55 55 nya pindah ruas 55 pindah ruas Jadi plus Sama dengan K Sehingga K sama dengan 55 ditambah 15 Yaitu 70 Sehingga Didapatkan M nya itu Min 11 K nya 70 Sehingga Didapatkan KD nya KD nya diperoleh KD nya Bentuknya Itu adalah M nya adalah Min 11 Min 11 P Plus 70 Dengan cara yang sama Kita akan melakukan Pencarian untuk KS KS nya Disini Kita rumuskan KS itu sama Yaitu KS sama dengan Min M M P Plus K Dimana KS nya itu 42 Dan 64 42 64 42 Itu terjadi Saat P nya itu 5 Lalu 64 Terjadi Saat P nya itu 6 Plus K Plus K Langsung Eliminasi Karena K nya Koefisiennya Sudah sama Dikurangkan Hasilnya 0 Lalu 5M Dikurangi 6M Sama Hasilnya Min M 42 Dikurangi 64 Hasilnya Min 22 Min M Sama dengan Min 22 Artinya M nya adalah 22 Sudah ketemu M nya Sekarang kita Substitusi Untuk mencari Nilai K nya Untuk mencari Nilai K Kita Substitusi Ke persamaan Yang kedua Ini aja Atau pertama Boleh 42 Sama dengan 5M Plus K Di mana M nya Adalah 22 Berarti 42 Sama dengan 5 Kali 22 Plus K 42 Sama dengan 110 Plus K Di mana 42 Min 110 Sama dengan K Artinya 42 Min 110 Hasilnya adalah 68 Tapi minus Sama dengan K Jadi K nya adalah Min 68 Sehingga Didapatkan QS QS nya Adalah MP 22P Plus K Di mana K nya Min 68 Ini QS Yang ini QD Lalu Kita diminta Untuk mencari Titik keseimbangan Pasarnya Kita recap dulu Kita cari Keseimbangan Pasarnya Oke Data kita Sudah punya QD sama dengan Min 11P Plus 70 QS nya adalah 22P Min 68 Kalau Pengen mencari Keseimbangan Pasar Maka kita Lakukan Langkah Yang kita kenal Dengan penyamaan Kenapa kita Lakukan penyamaan Karena Keseimbangan Terjadi Saat QD Itu sama Dengan QS Keseimbangan Pasar Itu terjadi Saat Terjadi Persamaan Antara jumlah Permintaan Dengan jumlah Penawaran Sehingga Tidak ada Barang Yang berlebih Dan Tidak ada Pula Barang Yang kurang Karena Cocok Antara Siapa Yang menawarkan Jumlah Yang ditawarkan Dengan jumlah Yang dibeli Sehingga QD Sama Dengan QS Dari QD Sama Dengan QS Ini Kita Bisa Rekap Dimana QD Nya Adalah Min 11P Sehingga Kita Bisa tulis Min 11P Plus 70 QD Nya QS Nya 22P Min 68 Kita Lakukan Penyederhanaan Sekarang Kita Pindahkan Saja P Nya Kesebelah Kanan Lalu Min 68 Kita Pindah Kesebelah Kiri Biar Nanti Jadi Positif Semuanya 70 Berarti Min 68 Kalau Dipindah Kekiri Jadi 68 68 Plus 70 Sama Dengan 22P Min 11P Dipindah Ke kanan Jadi Plus 11P Sehingga Didapatkan 68 Plus 70 Itu 138 Sama Dengan 33 P Ini Hasilnya Koma Kalau Ini berarti Sehingga Didapatkan P Nya Itu Sama Dengan 33 138 Per 33 Hasilnya Berapa Ini 99 Itu dapat 3 132 Itu Sudah Dapat 4 4 4 6 Per 33 6 Per 33 Dibagi 3 2 Per 11 Ini Harganya 2 Per 11 Itu Sekitar 0,1 Ya Hampir 0,1 2 Dibagi 11 Itu Kan 20 Dibagi 11 Itu 1 Sekian 4,11 18 4,18 Itu Kalau Didesimalkan Lalu Kita Akan Mencari Sekarang Ini Kan Untuk P Lalu Kalau Untuk Key Sekarang Untuk Mencari Key Maka Kita Masukkan Kesalah Satu Persamaan Atau Kita Desimalkan Dulu Ya Biar Enak Ini 1 2 Per 11 Ini Berapa 2 Per 11 Ini Hasilnya Kita Coba Biar Desimalnya Lebih Kena 2 Bagi 11 2 Dibagi 11 0 20 Bagi 11 1 Lalu Ini 9 90 Dibagi 11 Ini 8 88 88 Nanti 2 20 Dibagi 11 1 Lagi 1 8 1 Atau 4 1 8 Berarti Ini P Nya Itu Atau PE Nya Harga Pada Keseimbangan Pasarnya Itu Adalah 4 18 Oke Lalu Kita Coba Mencari Untuk Key Nya Sekarang Kalau Untuk Mencari Key Nya Maka Kita Akan Masukkan Kesalah Satu Persamaan Pakai Key D Saja Berarti Key D Sama Dengan Min 11 P Min 11 P P Nya Itu Kan 4 18 Min 11 P Plus 70 Hasilnya K D Bukan K D Kita Sedang Mencari Key Ke Karena 4 18 Ini Adalah PE Yaitu Harga Keseimbangan Pasar Maka Yang Kita Cari Adalah Key Min 11 Kali 4 18 Min 11 Kali 4 18 Ini Hasilnya Kita Cari Langsung Aja 4 18 Kali Min 11 4 18 4 18 8 9 5 4 Di Belakang Koma Di Belakang Koma 4 Angka Berarti 4 18 Kali Min 11 Itu Hasilnya Sebentar 4 18 Kali Min 11 Kita Hitung 4 18 Kali Min 11 Karena Di Belakang 2 Angka Maka 45 98 Atau Kalau Mau Enak Pake Kalkulator Saja 45 98 Hampir 46 Kurang Dikit Sekali 46 Sebetulnya Kalau ini Mungkin 45 98 Tapi Minus Hasilnya Adalah Ke Adalah Minus 45 98 Plus 70 Yang Tidak Lain Ke Adalah Berarti Kalau 46 Itu 24 24 24 24 0 2 Ini Ke Jadi Kita Mendapatkan Titik Equilibrium Yaitu Titik Ke 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 Itu Adalah 24 0 2 24 0 2 4 2 4 Kita coba sketsakan Kita cari titik untuk kidenya dulu Jadi kidenya sama dengan min 11p plus 70 Saat kidenya 0 Maka hasilnya adalah min 11p plus 70 Maka hasilnya sama dengan min 11p plus 70 Hasilnya itu min 11p plus 70 Berarti min 11nya pindah ruas menjadi 11p Itu sama dengan 70 Sehingga p-nya itu adalah 70 per 11 Artinya 6,66 dibagi 11 4 dibagi 11 itu 3 Lalu 70 dibagi 6 itu 6 lagi 6,36 Koma-koma, tidak masalah Jadi titiknya itu yang pertama adalah Ki koma p-nya adalah saat kinya 0 Ininya 6,36 Titik yang pertama Titik yang kedua saat p-nya Saat kinya 0 Saat p-nya 0 Ininya 70 Ininya 70 Ini titik untuk ki D Untuk menggambar ki D Sekarang kita akan sketsakan untuk titik yang menggambarkan ki S Yaitu min Yaitu 22p min 68 Saat kinya 0 Maka sama dengan 22p min 68 Min 68-nya pindah ruas 68 sama dengan 22p Sehingga p-nya itu adalah 68 per 22 Hasilnya 3,6 dibagi 22 6 dibagi 22 itu 3 dibagi 11 3 dibagi 11 itu 3 dibagi 11 itu 27 3,27 Berarti titik yang pertama Saat kinya 0 Itu adalah 3,27 Lalu saat kebalikannya Saat kinya 0 Saat p-nya 0 Maka hasilnya tentu saja Kalau p-nya 0 Maka min 68 Kinya Min 68 Ini titiknya Sehingga kita bisa sketsakan Titik yang pertama Ini adalah titik untuk menggambarkan ki S Ini untuk menggambarkan ki S Sekarang kita gambar untuk ki D-nya Ki D-nya adalah 0,636 Dengan 70,0 Yang pertama 0,636 6,36 itu ada di sekitar sini Karena ini 6 dan 7 Maka 6,36 itu ada di sekitar sini Sehingga 0,6, ini berarti 6,36 itu disini Sehingga ini adalah titik yang pertama Yaitu titik 0,6,36 Lalu 70,0 itu ada disini 70,0 Sehingga kalau dibuat garis Ini akan membuat grafik ki D Lalu yang selanjutnya Ini grafik ki D Saya tulis disini saja Ki D Sekarang kita buat grafik ki S Grafik ki S itu merupakan Himpunan titik dari 2 buah titik 0,327 dengan min 68,0 Oh ini ada minusnya ya Minus 68,0 Berarti ini perlu saya lebarkan grafiknya Lebarkan ke kiri Jadi titik untuk ki S itu adalah Min 68,0 Min 68 berarti ada disini Min 68 Min 68 Ini Artinya min 68,0 ada disini Lalu 0,327 0,327 itu sekitar disini Ini 3,27 Artinya 0,327 ada disini Sehingga kalau dibuat garis Akan seperti ini Sehingga didapatkan titik keseimbangan pasar Yaitu Ki E Koma PE Ini titik Ki E Koma PE Yang mana Ini kalau diturunkan ke bawah Ini hasilnya sekitar 24 Ini kurang bagus gambarnya Kalau lebih bagus lagi Pasti pas 24 Sekitar 24 Kalau ke kanannya 4,18 Kemudian titik keseimbangan pasarnya itu Ini gambarnya kurang bagus Kalau gambarnya bagus ini pas nanti Intinya titik keseimbangan pasarnya adalah Ki nya itu adalah 24,02 Sedangkan P nya itu adalah 4,18 Seperti ini Terus Ini Adalah materi yang kemarin Jadi saya harapkan Dalam langkah ini Tidak ada lagi yang bingung Karena ini adalah fungsi linier Tapi yang akan kita bahas sekarang Bukan fungsi linier Tapi fungsi yang non-linier Coba kita lihat soal selanjutnya Oke Jadi latihan yang kedua sekarang Dari latihan satu Diperoleh data lain yang merubah fungsi permintaan dan penawaran Jadi ternyata Setelah dilakukan observasi pasar lebih detail lagi Didapatkan suatu data yang lain Data yang lain bagaimana? Yaitu Untuk harga tiga Penawarannya itu 10 Dan permintaannya 31 Tidak sesuai dengan fungsi permintaan dan penawaran Jadi ternyata saat harganya tiga Penawarannya itu 10 Dan permintaannya itu 31 Lalu Setelah dilakukan pendekatan grafik Dilakukan pendekatan fungsi non-linier Dengan fungsi kuadrat Untuk menentukan fungsi yang lebih presisi Nah disini diminta untuk cari Carilah dan sketsakan titik keseimbangan pasar yang baru Dari fungsi permintaan dan penawaran yang baru tersebut Hin Petunjuknya Dari buku aja diperoleh bahwa Bentuk fungsi permintaan dan penawaran Itu dalam fungsi non-linier Kuadrat itu adalah QD atau QS Sama dengan AP kuadrat plus BP plus C Ya Sketsakan grafik dengan Mendata nilai QS dan QD Untuk beberapa nilai harga P Oke Sekarang kita akan coba Lakukan pendataannya dulu ya Jadi yang pertama Dari buku acar diperoleh bahwa Bentuk umum fungsinya adalah QS AP kuadrat plus BP plus C Kita data dulu Bahwasannya pada saat harga tiga Penawaran 10 permintaan 31 Penawaran 10 permintaan 31 Kita gambar dulu Saat harga tiga Permintaan penawaran 10 Permintaan 31 Kita data dulu Dari data yang tadi diperoleh Saat P nya itu lima kan 15 permintaannya Penawarannya 42 Saat harganya 6 Penawarannya 4 Permintaannya 4 Penawarannya itu 64 Dan dari ini didapatkan Persamaan linier Yaitu QD sama dengan Min 11 P plus 70 QS nya 22 P Min 68 Tapi ternyata Faktanya itu berubah Fakta berubah bagaimana Ternyata Didapatkan saat harganya itu tiga Itu tidak sesuai Dengan fungsi linier Karena gini Karena gini saat harganya tiga Itu kan seharusnya Seharusnya QD nya berapa coba QD sama dengan Min 11 kali 3 Min 11 kali 3 itu Min 33 Min 33 plus 70 Min 33 plus 70 Itu berarti Min 33 plus 70 Berapa ya Limot ini Min 33 plus 70 37 Ya Berarti QD nya itu Saat ininya tiga Itu harusnya QD nya itu 37 Harusnya Lalu penawarannya bagaimana Penawarannya Saat harganya tiga 66 Oh ini minus ya Saat harganya tiga Itu 22 kali P Itu 66 Secara matematis ya Secara matematis ini QS nya Saat harganya tiga Itu minus dua Artinya tidak mungkin kan Penawaran itu minus dua Karena memang yang terjadi di pasar Bukan seperti itu Yang terjadi di pasar adalah Bawasannya disini dikatakan Saat harganya tiga Penawarannya itu sepuluh Permintaannya itu tiga puluh satu Jadi permintaannya itu tiga puluh satu Bukan tiga puluh tujuh Bukan tiga puluh tujuh Tapi tiga puluh satu Begitu pula Saat harganya tiga Itu bukan minus dua Tapi sepuluh Sehingga saat harganya tiga Permintaannya itu adalah Permkidenya itu tiga puluh satu Lalu penawarannya Sepuluh Sehingga tidak sesuai Artinya apa Fungsi linear yang ini Kita katakan ini tidak sesuai Sebetulnya bukan tidak sesuai sih Cuma tidak presisi Kurang presisi Maka harus dilakukan pendekatan dengan cara yang lain Dan ternyata Ini bisa didekati dengan Menggunakan fungsi kuadrat Nah disini Kita akan melakukan pendekatan fungsi kuadrat Dengan tiga titik yang baru ini Tiga titik yang baru ini Kita akan coba dekati dengan Menggunakan fungsi kuadrat Dicoba ya Jadi kalau dari buku ajar Bentuk umum Kalau kita ingin mendekati dengan fungsi kuadrat Itu adalah QD sama dengan AP kuadrat Plus BP plus C Kalau fungsi linear kan Apa kemarin QD sama dengan MP Plus K Ini kalau fungsi linear Kalau fungsi non-linear Atau fungsi kuadrat Salah satunya itu adalah QD sama dengan AP kuadrat Plus BP plus C Yang ini Sama aja kita mengatakan Karena QD nya disumbuh X X sama dengan AY kuadrat Plus BY Plus C Saya kira bentuk ini Sudah sangat familiar Dulu ketika SMA AY kuadrat Atau Y sama dengan AX kuadrat Plus BY plus C Itu kalau pakainya Y terhadap X Kalau X terhadap Y X sama dengan AY kuadrat Plus BY plus C Dari bentuk umum ini Kita akan melakukan Apa namanya Tabulasi Coba ya Kita lakukan Tabulasi Kita lakukan Perhitungan bagaimana Fungsi kalau dilakukan Pendekatan dengan Fungsi kuadrat ini Dari data yang ada Kita dapatkan Bahwasannya Harganya itu Ada pada harga 3, 5, dan 6 3, 5, dan 6 31, 10 Untuk harga 3 Berarti saat Kidenya Jadi kidenya itu kan Ada 31 Lalu 15 Lalu 4 31 itu terjadi saat P-nya itu 3 Saat P-nya 3 Berarti Berarti A 3 kuadrat Plus B Kali 3 Plus C Lalu 15 Itu terjadi saat Harganya 5 Berarti A Dalam kurung 5 Kuadrat Plus B Dalam kurung 5 Plus C Lalu 4 Itu terjadi saat P-nya Atau harganya Sama dengan 6 Plus B Dalam kurung 6 Plus C Nah Dari sini kita dapatkan Berarti ini Sama dengan Kalau kita rubah Hasilnya Sama dengan 3 kuadrat Itu 9 3 kuadrat Itu 9 Berarti Karnetika Kuadrat 9 Sama dengan 9 A Plus 3 B Plus C 5 kuadrat 25 A Plus 5 B Plus C 6 Kuadrat 36 A Plus 6 B Plus C Dari sini Kita bisa Lakukan Yang namanya Substitusi Dan Eliminasi Untuk Mencari Nilai A B Dan C Oke Yang pertama Kita akan Lakukan Substitusi Kita namai Dulu Ini Persamaan Pertama Persamaan Kedua Persamaan Ketiga Kita Lakukan Eliminasi Dulu Persamaan 1 Dan 2 1 Dan 2 Eliminasi 1 Dan 2 Eliminasi 9 A 25 A Oke 9 A Plus 25 A Plus C Lalu Berapa tadi 25 A Oh maaf Ini 3 A Oh iya Mas 3 B Ini 3 B Lalu 25 A Plus 5 B Plus C Ini Sudah Bisa Kita Eliminasi Karena C Konstanta Koefisiennya Sama Sehingga C Dikurangi C Hasilnya 0 Lalu 3 B Min Atau Kita Kurangkan Yang Bawah Ke Atas Juga Bisa Biar Hasilnya Lebih Enak Tapi Tidak Apa Ini Kita Hilangkan Dulu 31 Sama 15 Yang Atas 31 Yang Bawah 15 Ini Tadi Kelupaan 31 Sama Dengan 15 Sama Dengan 31 Sama Dengan 31 Sama Dengan 9 A Yang Kedua 15 Sama Dengan Ini Persamaan Pertama Persamaan Kedua Ini Persamaan Pertama Persamaan Kedua Kita Kurangkan C Dikurangi Hasil 0 3 B Dikurangi 5 B Hasilnya Min 2 B 9 A Dikurangi 25 A Hasilnya Min 16 A Lalu 31 Dikurangi 15 Hasilnya 16 31 Dikurangi 15 Hasilnya 16 Sehingga Inilah Persamaan Kita Katakan Ini Sebagai Persamaan Ke 4 Lalu Kita Akan Mencari Persamaan 5 Sekarang Dengan Melakukan Eliminasi Persamaan 2 Dan 3 Atau 1 Dan 3 2 Dan 3 Aja Biar Mudah 1 Dan 3 Juga Boleh Sebetulnya Yang Penting Ada Persamaan 3 Harus Diikutkan Persamaan Kedua Persamaan Kedua Itu kan Tadi 25 A 15 Sama Dengan 25 A Plus 5 B Plus C Lalu Persamaan Ketiganya Adalah 4 Sama Dengan 4 Sama Dengan 36 A 36 A Atasnya 36 36 A Plus 6 B Plus C Kita Kurangkan Habis 5 B 6 B Min 1 B Yang Tidak Lain Min B Lalu 25 A Dikurangi 36 A Itu Hasilnya Min 9 A Min 9 Eh Maaf Bukan Min 9 A Min 11 25 Dikurangi 36 Min 11 15 Dikurangi 4 Hasilnya 9 Ini kita Namai Sebagai Persamaan Ke 5 Oke Jadi kita Sudah mendapatkan Persamaan 4 Dan 5 Nah Sekarang Dari Persamaan 4 Dan 5 Kita Lakukan Eliminasi Lagi Persamaan Ke 4 Dan 5 Ini Gampang Menghafalkannya Saya Kira 16 Min 16 A Min 2 B Lalu Yang Ini 9 Min 11 A Min B Oke Kita Lakukan Eliminasi Persamaan 4 Dan 5 Jadi Sekarang Eliminasi 4 Dan 5 Persamaan 4 Itu tadi Adalah 16 Sama Dengan Min 16 A Min 2 B Min 16 A Min 2 B Terus Berapa Ya Lupa Lagi Min 6 A Min 2 B Tok Gitu Lalu Persamaan Kelimanya Tadi Itu 11 Eh Kok 11 Si Berapa 9 Sama Dengan Min 11 A Min B 9 Sama Dengan Min 11 A Min B Persamaan 4 Dan Persamaan 5 Kita Eliminasi Belum Bisa Dieliminasi Karena Harus Dikalikan 2 Dulu Harus Dikalikan 2 Dulu Kita Kalikan 2 Semuanya Kalikan 2 Yang Bawah Yang Bawah Kita Kalikan 2 Sehingga Nanti Hasilnya Sama Jadi 16 Ini Tetap Yang Atas Kali 1 Yang Bawah Kali 2 Karena Kita Pengen Menyamakan Apa Namanya Koefisien Dari B B Biar Lebih Mudah Kalau Mau Menyamakan Koefisien Dari A Juga Boleh Tapi Terlalu Sulit Jadi Kita Samakan Aja Koefisien Dari B Jadi Yang Atas Kita Kali 1 Tetap Sama 16 Sama Dengan Min 16 A Min 2 B Yang Bawah Kita Kali 2 18 Sama Dengan Min 11 A Berarti Min 22 A Min 22 A 22 A Lalu Min D Berubah Menjadi Min 2 B Sekarang Konstantannya Koefisien Sudah Sama Kita Kurangkan Min 2 B Dikurangi Min 2 B Hasilnya 0 Nah Ini Hati-hati Sekarang Min 16 A Dikurangi Min 22 A Min 16 Dikurangi Min 22 Artinya Min Bertemu Min Hasilnya Plus Berarti Min 16 A Plus 22 A Min 16 A Plus 22 A Itu Hasilnya Adalah 6 A Lalu 16 Dikurangi 18 Hasilnya Min 2 Sehingga A A Itu Adalah 6 A Hasilnya Adalah 6 A Atau Min 2 Per 6 Itu Adalah A Artinya A Sama Dengan Min 1 Per 3 A Ketemu Sekarang Dari A Kita A A Mencari Karena A Sudah Ketemu Kita B B Sekarang B Kita Akan Cari Dengan Memasukkan Kesalah Satu Persamaan Kita Masukkan Ke Persamaan Yang Ini Persamaan Ke 4 Ini Persamaan Ke 5 Kita Masukkan Ke Persamaan 4 Substitusi Untuk Mencari Nilai B A Tadi Min Seperti Ini Kok Hasilnya Min Min Semua Pecahannya Kita Cek Dulu Jangan Jangan Ada Yang Salah Dan Ternyata Kalau Kita Cek Disini Ternyata Ini Ada Kesalahan Anda Mungkin Tidak Sadar Tadi Ketika Kita Mengerjakan Ini Ada Kesalahan Ketika Mengeliminasi Persamaan 2 Dan 3 Persamaan 2 Dan 3 Itu Ada Kesalahan Persamaan 2 Yang Ini Persamaan 3 Yang Ini Dimana Ini Adalah 15 Sama Dengan Sama 4 Sama Dengan Yang Ini Kita Coba Eliminasi Lagi C Dikurangi C Hasilnya 0 Habis 5 B Dikurangi 6 B Min B 25 Dikurangi 36 Hasilnya Min 11 Ini Kesalahannya 15 Dikurangi 4 Itu Bukan 9 15 15 Dikurangi 4 Itu Hasilnya 11 Jadi Saya Sudah Curiga Hasilnya Koma Komanya Banyak Sekali Jadi Persamaan Yang Ke 5 Itu 11 Min 11 A Min B 11 Min 11 A Min B Ini Bukan 9 Tapi 11 Berarti Kalau Kita Ulangi Saja Biar Tidak Terlalu Banyak Oret-Oretan Kita Lakukan Eliminasi Persamaan 4 Dan Persamaan 5 Persamaan 4 Itu Adalah 16 16 A Min 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 Oke Gampang Ini Ngapalinnya Jadi 16 Sama Dengan Min 16 A Min 2 B Ini Sama Dengan Min 2 B Lalu 11 Sama Dengan 11 Min 11 A Min B Untuk Menyamakan Koefisien Ini Paling Mudah Yang Atas Saja Kita Bagi 2 Yang Atas Bagi 2 Sehingga Nanti Koefisien Menjadi 1 Semua Ini Kan Ada 2 B Sama B Yang Atas Kita Bagi 2 Saja Jadi 16 Dibagi 2 Hasil 8 Sama Dengan Min 16 Berarti Hasilnya Adalah Min 8 Min 16 8 Sama Dengan Min 8 A Min B Lalu Yang Bawah 11 Sama Dengan Min 11 A Min B Ini Persamaan 4 Dan Min 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 11 A Min 11 A Min 8 A Plus 11 A Hasilnya Adalah 3 A Sehingga Hasilnya Disini 8 Min 11 Hasilnya Min 3 Berarti Min 3 Sama Dengan 3 A Karena Seperti Itu Maka Tinggal A Sekarang Min 3 Dibagi 3 Hasilnya A Berarti A Berapa Min 3 Dibagi 3 Min 1 Nah Kalau Ini Tidak Ada Koma Komanya Sekarang Kita Akan Mencari Nilai B Kalau A Itu A Itu Min 1 A Itu Min 1 Berapakah B Kita Masukkan Ke Persamaan Yang Ini Kita Masukkan Nilai Min 1 11 Sama Dengan Min 11 Kali Min 1 Min 11 Kali Min 1 Hasilnya Adalah 11 Min B Berarti Hasilnya 11 Sama Dengan Min 11 Min 11 Kali Oh Plus 11 Ya Plus 11 Berarti Tidak Ada Min 11 Sama Dengan 11 Min B Berarti 11 Min 11 Sama Dengan Min B 11 Min 11 Sama Dengan 0 Sama Min B Karena Min B Sama Dengan 0 Maka B Juga 0 Mau Plus Mau Min Sama Aja Berarti B Nya 0 Berarti A Sudah Diketahui B Nya Sudah Sekarang Kita Kembali Ke Persamaan Yang Tadi Untuk Mencari C Jadi Tadi A Sudah Ketemu Min 1 B Nya Sudah Ketemu 0 Sekarang Kita Akan Mencari Nilai C Dengan Memasukkan Kesalah Satu Persamaan Kita Masukkan Kepersamaan Satu Saja 31 Sama Dengan Ini kan 31 Sama Dengan 31 Sama Dengan 9 A Plus 3 B Plus C Jadi Intinya Kita Lakukan Substitusi Berulang Sekarang Kita Akan Masukkan Ke Angka Yang Ini Jadi 31 Sama Dengan 9 A Plus 3 B Plus C Sehingga Kita Masukkan Nilai A Dan Nilai B Berarti 31 Sama Dengan 9 Kali Min 1 B Nya 0 Plus C Berarti Ini Plus 0 Plus C Sehingga Min 9 Min 9 Plus C Min 9 Pindah Ruas Jadi 9 Berarti 31 Plus 9 31 Plus 9 Sama Dengan C Berarti C Ketemunya Adalah 40 Sehingga Kita sudah Mendapatkan Ki D Ki D Didapatkan Dari A B Dan C Yang Hasilnya Seperti Itu A Min 1 Lalu B 0 C Nilainya 40 Oke Itulah Cara Untuk Mencari Ki D Jadi Ki D Sudah Didapatkan Dengan Memasukkan Semua Nilainya Oke Jadi Ketemu Nilai Ki D Persamaan Ki D Itu kan Tadi Adalah A P Kuadrat Plus B P Plus C Tadi Uga Dah Ketemu A Itu Min 1 B Nya 0 C Nya 40 Sehingga Ki D Sama Dengan Min 1 P Kuadrat Yang Tidak Lainya Min P Kuadrat Plus 0 Plus 40 Ki D Sama Dengan Min P Kuadrat Plus 40 Oke Itulah Nilai Ki D Oke Sekarang Kita coba Lagi Dengan Cara Yang Sama Untuk Ki S Untuk Ki S Kita Coba Sekarang Kita Coba Cari Untuk Ki S Dari Data Yang Tadi Ki S Itu Data Datanya Untuk Data P Dan Data Ki S Kita Rimpun Lagi Untuk P Sama Dengan 3 5 Dan 6 Untuk P Sama Dengan 3 Ki S Itu 10 Untuk 5 Itu Sama Dengan 42 Lalu Untuk 6 Itu 64 Nah Ini Data Yang Tadi Kita Coba Sekarang Untuk Melakukan Perhitungan Yang Sama Kita Lakukan Penghimpunan Datanya Dulu Dengan Menggunakan Metode Yang Sama Dengan Yang Tadi Kita Buat Persamaan 1 2 Dan 3 Persamaan Pertama Itu Saat Ki S 10 Ki S 10 Sama Dengan Atau Kita Buat Persamaan Kali P P 3 Berarti 9 A Karena 3 Kuadrat Itu 9 Plus BP Plus C Persamaan Pertama Persamaan Kedua 42 Ini Saat Harganya 5 5 Kuadrat Itu 25 25 A Plus BP Plus Maaf B nya Ini Sudah Diganti B nya Ini 3 Semua Ini Adalah Ini Adalah 3 Saat Harganya 3 P P nya 3 Ini Saat Harganya 5 Plus C Lalu Ini Adalah 64 Sama Dengan 3 6 A Plus 6 B Plus C Persamaan 1 2 Dan 3 Langkahnya Sama Kita Eliminasi Persamaan 1 Dan 2 Eliminasi 1 Dan 2 1 Dan 2 Berarti Yang pertama Adalah 10 Sama 42 Sama Dengan 9 A Plus 3 B Plus C Yang ini Adalah 2 5 A Plus 5 B Plus C Kita Eliminasi Langsung C Habis Min 2 B Ini Sama Min 16 A Yang ini Yang beda 10 Dikurangi 42 Hasilnya Min 32 Ini Persamaan Ke Persamaan Persamaan Ke Lima Kita Lakukan Eliminasi Sekarang Saya Eliminasi 2 Dan 3 Eliminasi 2 Dan 3 Itu Berarti 42 64 Sama Dengan 25 A Plus 5 B Plus C Sama 36 A Plus 6 B Plus C Eliminasi C Sama C Habis Ini Min B Min 11 A 42 Min 64 Hasilnya Adalah 22 Min 22 Min 22 Sama Dengan Min 11 A Min B Ini Persamaan Ke 5 Dengan Cara Yang Sama Seperti Tadi Kita Eliminasi Persamaan 4 Dan 5 Min 32 16 A Min 2 B Lalu Ini Sebetulnya Bisa Disederhanakan Lagi Kita Bisa Langsung Bagi Ini Menjadi Sederhanakan Menjadi Atau Kita Tulis Dulu Aja Kita Eliminasi Sekarang Persamaan 4 Dan 5 Eliminasi Persamaan 4 Dan 5 Jadi Min Min 32 Min 32 Sama Dengan Min 16 A Min 16 A Min 2 B Ini Persamaan Ke 4 Lalu Min 22 Sama Dengan Min 11 A Min B Dengan Cara Yang Sama Seperti Tadi Yang Atas Kita Bagi 2 Atau Yang Bawah Dikali 2 Sama Aja Yang Atas Kita Bagi 2 Saja Yang Atas Kita Bagi 2 Sehingga Min 16 Sama Dengan Min 16 Sama Dengan La Min 8 A Min B Yang B B Sama Masih Karena Tidak Hanya Dikali 1 Min 11 A Min B Kita Kurangkan Min B Dikurangi Min B Habis Min 8 A Min Min 11 A Itu Adalah 3 A Lalu Min 16 Min Min 22 Artinya Min 16 Plus 22 Itu Hasilnya Adalah 6 6 Sama Sama Dengan 3 A 6 Sama Dengan 3 A Artinya Kalau 6 Sama Dengan 3 A Berarti A Sama Dengan 6 Per 3 Hasilnya 2 Karena A nya 2 Kita Substitusikan A Ke salah Satu Persamaan Boleh Persamaan Ke 4 Atau Persamaan 5 Sama Saja Kita Substitusikan Kepersamaan Ke 4 Saja Min 32 A Sama Dengan 2 Nanti Akan Ketemu Nilai B Kita Substitusikan Min 32 Sama Dengan Min 16 Kali A Plus Min 2 B Mencari Nilai B Min 32 Sama Dengan Min 16 Kali 2 Karena A nya Sudah Ketemu Yaitu 2 Min 2 B Hasilnya Min 32 Sama Dengan Min 32 Min 2 B Min 32 Pindah Ruas Kesini Min 32 Plus 32 Sama Dengan Min 2 B 0 Sama Dengan Min 2 B Berarti B Sama Dengan 0 Bagi Min 2 0 Bagi Min 2 Adalah 0 Berarti B nya 0 A nya 2 A nya 2 B nya 0 Lalu yang Selanjutnya Kita cari nilai C Untuk mencari nilai C Kita substitusikan Ke persamaan 1 Boleh 2 Boleh 3 Boleh Jadi Kita substitusikan Ke persamaan 1 Misalnya Kita substitusikan Ke persamaan 1 Persamaan 1 Itu adalah 10 Sama Dengan 9 A Plus 3 B Plus C Dimana A nya itu 2 B nya itu 0 Berarti 10 Sama Dengan 9 Kali 2 Plus 3 Kali 0 Plus C Berarti 10 Sama Dengan 18 Plus 0 Plus C Berarti 10 Min 18 Sama Dengan C Sehingga C nya Adalah Min 8 Sehingga Kita sudah bisa Menghimpun Untuk QS Sama Dengan AP Kuadrat Plus BP Plus C Itu adalah QS Sama Dengan A nya 2 P Kuadrat Plus 0 P 0 P Artinya 0 Berarti Karena B nya 0 Berarti Tidak Usah Ditulis Plus C C nya Min 8 Plus Min 8 Artinya QS nya Itu Sama Dengan 2 P Kuadrat Min 8 Ini QS nya Kalau QD nya Tadi Sudah Ditemukan Juga QD nya QD nya Adalah Min P Kuadrat Plus 40 Jadi Itulah Jawaban Dari Soal Yang Itu ya Yang Penyelidikannya Yang mana Tadi ya Nih Dari Buku Ajar Diperoleh Ini Diperoleh Bahwa Untuk Memfungsi Permintaan Dan Penawaran Non Linear Itu QD QD Atau QS Sama Dengan AP Quadrat Plus Db Plus C Sehingga Kita Sudah Mendapatkan Apa Namanya AP QS Dan QD nya Sekarang Pertanyaan yang kedua Sketchakan Grafik Dengan Mendata Nilai QS Dan QD Untuk Beberapa Nilai Harga P Oke Saya Kira Untuk Soal Nomor Dua Ini Saya Minta Anda Yang Saya Minta Untuk Men Sketchak Jadi Silahkan Dari Data Data Ini Data QD Dan QS Yang Tadi Sudah Dicari Dimana QD Ketemu Min P Kwadrat Plus 40 QS Tadi Ketemu 2 P Min 8 Ya Lakukan Sketch Coba Sketch Grafik Ini Sedikit Gambaran Nanti Sketch Bentuknya Seperti Ini Ini Cartesius Lalu Nanti Apa Namanya QD Itu Akan Seperti Ini Parabola Seperti Ini Lalu QS Itu Akan Seperti Ini Maaf Gambarnya Kurang Bagus Coba Saya Buat Gambar Yang Lebih Bagus Seperti Ini Nanti Ini QS Yang Ini QD Sehingga Nanti Akan Ketemu Titik Keseimbangan Baru Disini Nah Untuk Menggambar Ini PR Kalian Silahkan Anda Buat Untuk Nilai QD Dan QS Yang Sedemikian Dengan QD Dan QS Yang Tadi Telah Dicari Ini Dia Dengan QD Sama Dengan Min P Quadrat Plus 40 QS Sama Dengan 2 P Min 8 Buatlah Sketsanya Artinya Saya Kita Sudah Belajar Bersama Tentang Bagaimana Cara Mencari QD Dan QS Pertanyaan Selanjutnya Adalah Yang Nomor 2 Ini Silahkan Anda Sketsakan Grafiknya Dengan Mendata Nilai QS Dan QD Untuk Beberapa Nilai Harga P Jadi Kalau Untuk P Sama Dengan Ini Nanti QD Berapa Silahkan Disketakan Dikerjakan Di Form Yang Saya Share Di WA Group Oke Saya Kira Itu Untuk Pertemuan Fungsi Non Linear Dalam Fungsi Penawaran Dan Permintaan Besok Kita Lanjutkan Untuk Fungsi Linear Dalam Keseimbangan Pasar Non Linear Dalam Keseimbangan Pasar Kurang Lebih Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh